Assalamualaikum, selamat datang di kanal Youtube Junior Anime Indonesia Kanal ini dibuat dengan tujuan untuk membahas hal-hal penting pada anime kesayangan kita semua Nah, sebelum menonton, bantu kami dengan subscribe dan like video ini ya Terima kasih Yaho, nah halo Minesan Pada video kali ini, aku mau membahas mengenai Keadaan yang mungkin terjadi dalam chapter terakhir pada manga Attack on Titan Ya, ini bukan lalik ataupun bocoran resmi Tapi hanyalah pembahasan singkat mengenai hal-hal yang masih harus diselesaikan Untuk mengakhiri cerita di AUT ini Langsung saja, mari kita coba bahas Yang pertama, nasib dari para anggota keluarga, aliansi, dan para LDA yang dirubah menjadi Titan Ya, sepertinya para Titan liar tersebut harus dibunuh oleh sisa-sisa kekuatan dari para aliansi Yang bahkan kini hanya menyisakan Pik, Falco, Rainer, Armin, Ani, dan Duo Ackerman Karena sampai sejauh ini masih belum diketahui bagaimana merubah kembali Titan menjadi manusia normal Tanpa harus memakan Titan sitter lainnya Nah, selanjutnya adalah pertarungan terakhir antara aliansi melawan wujud Titan halusigennya Karena pada chapter ke-138 kemarin, makhluk tersebut masih saja berbuat ulah Kemungkinan besar, para anggota aliansi akan sekuat tenaga untuk membunuh makhluk tersebut By the way, sepertinya makhluk tersebut memiliki pemikirannya sendiri sebagai parasit Dan tidak ada tanda-tanda mengenai campur tangan dari si Yemir Beralih ke Paradis Satu-satunya hal yang harus dijelaskan adalah mengenai maksud dari kelahiran anak dari historia Yang sampai saat ini masih menjadi misteri terbesar dalam serial Attack on Titan Dan apakah para penduduk Paradis, khususnya para sisa-sisa anggota Yegeris Bisa memajukan peradaban Paradis Dan menyesuaikan diri dengan sisa-sisa manusia yang ada di luar dinding Atau malah menjadi lebih arogan akibat dominasi ras Eldia saat ini Masih menjadi misteri Nah, yang terakhir adalah cerita mengenai After Rumbling Bisa saja ada plot untuk time skip beberapa tahun ke depan Dengan keadaan rekonstruksi wilayah pasca gemuruh Titan Eren Atau malah akan ada bumbu-bumbu romans di akhir-akhir cerita yang gelap ini Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai plot untuk menutup cerita yang panjang dari Eren Yeager ini? Tulis di kolom komentar ya Biar kita saling bisa berdiskusi Nah, segitu saja dulu untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Like video ini jika kalian suka Dan berikan masukan di kolom komentar jika ada yang salah ya Terima kasih Terima kasih telah menonton